Kejaksaan tinggi Jambi yang kini menangani kasus pengeroyokan dan pengendayaan yang dilakukan oleh kelompok syarikat mandiri batang hari yang diketuai muslim lalu melakukan pelimpahan ke pengadilan negeri Jambi. Kasih penerangan hukum kejati Jambi Lexi Fateroni turut membenarkan pelimpahan tersebut. Dirinya ngatakan bahwa pelimpahan dibagi dalam beberapa tahap dikarenakan keterangan saksi-saksi akan dihadirkan di pesidangan. Terkait jadwal pesidangan pihak Kejaksaan tinggi Jambi hingga kini masih nunggu jadwal yang diberikan pengadilan negeri Jambi. Kalau pada hari Jumat telah dilimpahkan perkara SND ke pengadilan negeri Jambi dan yang dilimpahkan pertama kita bagi per kluster mengingat saksi-saksi yang sama akan kita limpahkan bersamaan. Dan hari ini juga akan kita limpahkan beberapa perkara yang sisa dari kemarin. Perlu diketahui total tesangko dalam pekara ikut berjumlah 59 orang. Semua tesangko adalah anggota kelompok Serikat Mandiri Batang Hari yang diketuai muslim. Seko diantara para tesangko juga merupakan istri muslim pimpinan Serikat Mandiri Batang Hari.